Kalau kalian memiliki foto-foto jadul hitam putih atau bahkan yang sudah kekuningan dan ingin merubah fotonya menjadi berwarna, bisa kok, bisa, gampang pula. Yaudah, simak yuk. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, intro dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Percobaan pertama adalah figur atau manusia. Di sini sudah ada lukisan Mona Lisa. Pada dasarnya, untuk bisa mewarnai foto hitam putih itu adalah dengan membuat layer baru, lalu mengubah blending modenya menjadi color. Kemudian aktif pada brush tool, pilih warna foreground-nya, dan lu tinggal menggosoknya. Nah, tetapi berhubung Adobe sudah menerapkan AI pada programnya, sekarang lu hanya tinggal klik menu filter, neural filter. Lalu klik colorize. Boom! Segampang itu, duduk. Di sini lu juga bisa mengatur profile perwarnaannya. Gue coba review satu persatu deh. Ada retro height contrast, retro blue brown, retro light yellow, retro purple yellow, retro bright, retro red, retro green, retro faded, retro denim, retro dark, dan terakhir retro brown. Gitu. Lu bisa memilih sesuai mood yang lu inginkan, duduk. Tapi untuk lukisan ini, gue kembalikan ke default-nya aja, yang warnanya yang lebih kalem dan natural. Di sini lu juga bisa bikin preset-nya secara manual, dengan mengatur tiap parameter yang sudah disediakan. Ada saturation untuk memperkuat warna, lalu ada cyan and red, lalu ada magenta or green, lalu ada yellow or blue. Pokoknya bebas, lu bisa bereksperimen dengan nge-mix semua itu. Setelah itu ada color artifact reduction, sesuai namanya, yaitu untuk mengurangi artifact pada warna, agar level pewarnaannya itu seimbang. Lalu ada noise reduction, ini tentunya untuk mengurangi bintik-bintik yang ada pada foto. Kalau ingin ditingkatkan, maka gambarnya akan menjadi lebih halus. Tapi gue akan kembalikan ke 0 aja, karena gue lebih suka tetap ada noise-nya, biar lebih kerasa gitu detailnya. Selesai, sekarang adalah output-nya. Ada banyak opsi di sini, gue kasih gambarannya aja ya. Ok, current layer, menimpa layer yang sama. New layer, hasilnya utuh sebagai layer baru. New layer mask, hasilnya utuh sebagai layer baru plus masking. Smart filter, artinya layer akan berubah menjadi smart object, dan lu bisa mengatur kembali color profilenya. New document, hasilnya akan menjadi dokumen baru yang terpisah. Ok, paham ya? Cuma gue lebih suka opsi dengan mencetang output as new color layer. Dengan output new layer, klik ok. Nah, maka dia akan menjadi layer baru dengan blending mode color. Kenapa gue lebih suka opsi ini? Karena gue bisa lebih bebas lagi dalam memperbaiki bagian warna yang masih belum sesuai atau terjadi miss. Aktif pada brush tool, gue turunkan opacity menjadi 69. Tekan alt klik kiri pada layer 1. Lalu tahan alt untuk mengambil sampel warna. Lalu tekan alt klik kiri lagi pada layer 1. Sekarang gue gosok bagian kain yang dibahunya mbak Mona Lisa ini. Gitu, gitu, gitu. Next, kita coba ke orang yang lebih ramai. Klik filter, neural filter. Gue akan menggunakan filter terakhir aja biar lebih cepet. Boom, selesai. Lo bisa memperbaiki bagian-bagian yang miss dengan brush tool. Gitu. Next, untuk manusia, AI nya udah sangat baik menurut gue. Sekarang bagaimana jika bangunan? Langsung aja gunakan filter terakhir. Tekan Ctrl, Alt, F. Wow, AI nya masih mantep nih untuk mewarnai katedral di Milan ini. Cuma sedikit miss di bagian lampu-lampunya aja nih. Oke, ini mantep sih. Next, gue coba bangunan yang lain. Ctrl, Alt, F. Wah, ini sih no comment. Komposisi warnanya adem. Gak terlalu ngejreng. Dan tiap bagiannya tampak rapih. Taman dan dedaunannya juga natural hijaunya. Katanya no comment ya. Ini gue malah komen. Yaudah, next. Manusia udah, bangunan udah. Sekarang bagaimana jika buah-buahan? Disini udah ada buah strawberry. Ctrl, Alt, F. Wah, tau aja kalo buahnya warna merah. Dan ada kombinasi gradasi warna hijau disini. Menarik, cukup bagus. Mari coba buah yang lain. Disini udah ada buah jeruk. Pasti oren dong, harusnya dong. Ctrl, Alt, F. Nah lo. Kenapa jeruk jadi warna merah gini hei? Kalo daun sih oke lah ya. Gak ada masalah. Cuma jeruknya kenapa? Tapi gue menemukan beberapa hal dari AI Colorize ini, dude. Gue akan kembalikan Ctrl, Z. Ternyata, kalo AI nya tidak berhasil mengenali objeknya, dia akan membaca dari tingkat kecerahan gelap dan terangnya. Lalu warna tengah atau mid-tone maksudnya abu-abu ini akan otomatis diberikan warna merah. Jadi gue coba naikkan kecerahannya sekarang. Dengan klik adjustment layer, exposure. Offset, minus 0,005. Gamma, 1,5. Lalu merge all layer. Tekan Ctrl, Shift, Alt, F. Sekarang gue terapkan neural filternya. Ctrl, Alt, F. Boom! Maka jeruknya kini menjadi warna orange. Kenapa bisa? Perhatikan susunan warna ini. Dasarnya merah. Lalu gue tingkatkan kecerahannya. Maka dia akan naik menjadi warna orange. Sederhananya kira-kira begitulah. Gue coba satu lagi. Kalo buah-buahannya spesifik, mudah ya mengatasinya. Sekarang gimana kalo banyak macam-macamnya? Ctrl, Alt, F. Nah, kan dia bingung. Semua buah-buahan tidak berhasil dikenali dengan baik. Akhirnya didominasi sama warna merah. Pisang yang kuning aja kenapa jadi warna merah keungguan. Ini buah anggur yang seharusnya ungu gelap jadi warna hijau. Buah kiwi warnanya merah. Terus ini ada jeruk yang isinya merah. Terus ada yang isinya ungu. Wah fix kacau ya duduk. Next, setelah AI-nya pusing dengan buah-buahan. Sekarang gue akan uji coba lagi pada objek-objek. Contohnya disini udah ada mainan. Eh, salah mainan. Nah, disini udah ada mainan yang bervariasi. Siap. Yang naruh di folder gue. Kru asu. Loh, kok yang ini berwarna bang? Emang sengaja. Untuk sampelnya, gue coba dari yang berwarna. Untuk melihat perbandingannya nanti. Kemudian gue ubah fotonya menjadi hitam putih. Dengan klik adjustment black and white. Lalu merge all dengan Ctrl Shift Alt E. Nah, sekarang mari kita lihat hasil dari AI Colorize via Neural Filters ini. Ctrl Alt F. Nah, kan seperti dugaan gue. Kalau AI-nya gak mengenali objeknya. Maka dia akan memberikan warna merah dan keungguan. Sesuai dari tingkat gelap dan cerah pada fotonya. Bebek-bebek ini aja jadi butek. Bukan kuning seperti yang gue harapkan. Oke, dari AI Colorize ini. Sekarang gue bisa tarik kesimpulan. Bahwa hasil terbaik adalah yang melibatkan manusia. Pemandangan. Termasuk pepohonan dan dedaunan. Serta arsitektur atau bangunan. Nah, kekurangannya adalah. Makanan atau minuman. Termasuk buah-buahan, sayuran, dan pastinya jus atau minuman. Nah, pasti ya. Hasilnya bakal kurang maksimal. So, terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih bagi yang mengirimkan Saweria. Sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru. Yang ingin gue share kepada kalian. Thanks yauduude. Sip, sekian monitor ke-68 ini. Tentang cara mewarnai foto hitam putih dengan sekali klik. Jika menurut lo video ini bermanfaat. Support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lo punya kaya visual di Instagram. Silahkan tag akun nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Dan tampilkan di akhir video. Klik follow tuh sekalian. Enggak juga gapapa. Oke dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jam sank dulu. Menumpahnya bagi dari video selanjutnya, Tengok. selamat menikmati selamat menikmati